Intro Baik, dapat kita saksikan saat ini adalah Ini merupakan gereja Panti Kota Pusat Surabaya Yang menjadi tempat bom kedua di Kota Surabaya Pada Minggu 13 Mei 2018 lalu Dan pasca ledakan bom hari ini Gereja masih tampak sepi suasananya Tak nampak ada kegiatan apapun di sekitar gereja Dan bahkan gereja sendiri pun saat ini ditutup rapat Dan polis lain atau garis polisi masih terpasang di sekitar lokasi Artinya tak boleh ada kegiatan apapun Tak boleh ada peliputan maupun kegiatan lainnya Di dalam gereja ini Dan dapat kita saksikan bersama Atap gereja ini terbakar habis Dan disini disinyalir merupakan bom terbesar Dari 4 bom yang meledak di Kota Surabaya Pada Minggu kemarin dan Senin kemarin Tepatnya di Mahapur Restaba Surabaya Dan bom disini terbesar Dikarenakan selain dipicu oleh Dua bom utama Maksudnya sekitar 4 bom utama Yang dibawa oleh pelaku Yakini Dika Juga Dibawa Pelaku yang membawa bom ini Menggunakan kendaraan mobil Berjenis mobil famili yakini Avanza atau Senia Hitam Sehingga Ledakan ini pun Cukup besar Dan Bahkan api cukup Membawa perhatian Warga sekitar Dan kita saksikan bersama Apabila terlihat Ini merupakan tempangan besi Yang diduga adalah Bekas dari potongan mobil Dan lempengan besi ini Masih Belum bisa diambil Karena berada di pucuk gereja Tempatnya di bawah salib Dan Seperti yang diberitakan Tribun Jatim.com sebelumnya Memang Kondisi mobil Pas keledakan Setelah dilakukan Evakuasi Kedaraan mobil tersebut Mobil sudah tidak berbentuk Sama sekali Bahkan Hanya tersisa Engine Dan juga Chasis Atau mesin Dan juga rangka Mesin Mobil yang ada Tak nampak adanya Lempengan-lempengan bodi Yang masih melekat Karena memang Bom yang meledak di GPPS ini Merupakan bom terbesar Yang ada Selain Yang meledak di Gereja Santa Maria Tabercela Maupun GKI Surabaya Serta Mapul Estabes Dan memang Sampai saat ini Hanya ada Beberapa petugas Yakni Dari Dinas Kebakaran Kota Surabaya Yang masih bertugas Di sekitar lokasi Petugas Limas Kita saksikan Dan juga Petugas dari Satpoh PP Kota Surabaya Yang Melakukan Pengamanan Di sekitar lokasi Tak hanya itu Juga ada Petugas kepolisian Yang juga Mengamankan Di sekitar lokasi Dan Sementara menurut Pengamatan Tribunjatin.com Di dalam Sempat mengintip Wilayah dalam tadi Memang Tak ada Satu kegiatan Sama sekali Baik itu Kegiatan Yang dilakukan oleh Petugas gereja Maupun Petugas keamanan Yang melakukan Pengamanan Di sekitar lokasi ini Dan dapat kita Saksikan bersama Memang Menurut video Yang beredar Beberapa Saat Usai Bom meledak Video tersebut Menunjukkan bahwa Aktivitas api Sangat besar Dan membung Tinggi Dan gelap Meski demikian Itu Disinyalir adalah Bekas Ledakan Dari Kendaraan Baik itu Ban bekas Karena memang Tak hanya Mobil yang Terbakar Tapi juga Ada Sejumlah Kendaraan Yang terbakar Di sekitar lokasi ini Dan menurut Catatan dari Tribuncatin.com Waktu menghitung Pada saat Kejadian kemarin Setidaknya Ada sekitar 30 Kendaraan Roda 2 Yang terbakar Dan kita Saksikan bersama Memang Sampai saat ini Para petugas Masih menjaga Dan juga Para jurnalis Juga masih Meliput di sekitar lokasi Terutama Jurnalis dari Media asing Yakni Sempat tadi Tribuncatin.com Berbincang Sejenak Mereka merupakan Jurnalis dari Televisi swasta Di Belanda Yang Ditugaskan secara Khusus Untuk datang ke Surabaya Untuk meliput Suasana Pasca Ledakan yang ada Dan bahkan Para jurnalis Asing ini Mereka mengharapkan Apabila petugas Kepolisian Dari Polda Jatim Maupun dari Polri Mabes Polri Hendak menangkap Sejumlah Pelaku teroris Mereka pun Berkenan untuk Mengikuti Proses penangkapan Tersebut Dan mereka juga Menunggu Petugas dari Kepolisian Polda Jatim Yang Hendak merilis Para pelaku Yang ditangkap oleh Petugas Kepolisian Pada Senin kemarin Yakni Ada Sembilan orang Yang masih hidup Dan Lima orang Sudah Meninggal dunia Dan Perlu kita review Sejenak Memang Selain Bom meledak Di kota Surabaya Juga ada Bom yang meledak Di kota Sidoarjo Yakni Di kawasan Waru Yang memang Pada saat itu Diduga Para pelaku Sedang melakukan Perakitan bom Bersama keluarganya Sedang beraktivitas Di dalam Satu rumah susun Hanya saja Bom tersebut Tiba-tiba Meledak Dengan sendirinya Dan bisa kita Saksikan bersama Memang Bentuk dari Gerja saat ini Sudah Berubah total Sera warnanya Dan kaca-kaca Juga pecah Mohon maaf Kita kasihkan Jendela Kaca di Lantai Lima Di Lantai Tiga Hingga Lantai Lima Tampak Lantai Dua Hingga Lantai Lima Tampak Sudah Pecah Secara Total Dan Tak hanya itu Akibat dari Bom yang ada Di GBPS ini Juga Menghancurkan Sejumlah Jendela Dan bahkan pecahan-pecahan Dari lempengan besi Yang diduka adalah Lempengan Bodi mobil Juga memecahkan kaca Di gedung sekitar Gereja Kita saksikan bersama Ini merupakan gedung bekas Dari Tempat hiburan malam Tampak sudah pecah Beberapa Kacanya Dan juga Kita saksikan bersama Gedung Di sebelah Gerja Juga pecah Dan bahkan Hampir Semuanya Pecah Akibat Dari Ledakan Bom Pada Minggu Lalu Dan Demikianlah Bersama saya Manik Pura Prabowo Terus ikuti Perkembangan Terkini Insiden Bom Yang ada di Kota Surabaya Melalui Live Di Facebook Yakni Tribunjatim.com Ataupun Bisa mengikuti Video kami Di Youtube Yakni Subscribe Di Official Tribunjatim.com Dan juga Instagram kami Yakni Tribun Underscore Jatim Serta Twitter kami Yakni Di At Tribunjatim.com Terima kasih